Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Priyo dari kelas 12 di kelas 2 akan menceritakan secara singkat tentang peristiwa pemberontakan Andi Aziz Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Aziz atau mantan perubahan KMPN Singkatan dari Kondisi Median Lens Indies 3 Yaitu Angkatan Bersenjata Pemberontakan ini berlangsung mulai dari tanggal 5 sampai dengan 15 April 1920 Pemberontakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan ini Diora terbelakangi oleh tidak setujunya Andi Aziz terhadap Rencana Penyatuan Negara Indonesia Timur atau NIT Dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945 Indonesia masih berbentuk negara bagian atau generasi Salah satunya adalah Negara Indonesia Timur atau NIT yang sudah terbentuk pada Desember 19 April 19 Wilayahnya terdiri dari Kepulauan Sunda Kecil atau Bali, Maluku, dan Sulawesi Indonesia berbentuk negara federal atau federasi Karena untuk mendapat pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda Sesuai dengan hasil komperensi Mejabunda Menurut artikel Negara boneka Belanda Negara Indonesia Timur 19 April sampai dengan 19 April Ternyata perjanjian komperensi Mejabunda Hanya akal-akalan Belanda yang berusaha membecah belah Indonesia Dan mempertahankan tanah jajahannya Ketika itu akhirnya keputusan komperensi Mejabunda tidak benar lama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Diajukan oleh beberapa kalangan pro-persatuan sebagai satu-satunya Pemerintah pemerintahan sedangkan wilayah lain harus dilaporkan di dalamnya Termasuk Negara Indonesia Timur atau NIT Andi Aziz dan para mantan anggota KNIL ketika itu tidak menyetujui hal tersebut Terlebih terhadap perencana kedatangan APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Pada 5 April ke wilayah Maksar Di sana akhirnya terdapat dua kubu yang saling bersinggungan Satu sama lain yang kini Andi Aziz dengan pihak yang menginginkan persatuan Terdapat tujuan yang membawa Andi Aziz hingga berani menantang kebijakan pemerintah pusat Ia ternyata ingin meliliki posisi puncak pemerintahan agara federasi Di bidang penyelidikan bersama Sungokil sebagai tokoh politik dan sukuwati selaku presidennya Berdasarkan catatan Pemendek pada 5 April ke wilayah Maksar Aksi penggunaan Andi Aziz sudah dilunuh sedemikian rukor bersama para mantan KNIL lainnya Pemerintah saat itu mineral sektor penting militer bagian Indonesia Timur Kan menang kolonel Mokowiinta sebagai panglimat teritorium Indonesia Timur Ditangkap oleh Andi Aziz pada 1850 Pemerintah Indonesia meletapkan Andi Aziz untuk bertanggung jawab dan melakukan kelakuannya ke Jakarta dalam waktu 4 hari Selain itu ia juga diperintahkan untuk mencobot para tentaranya di Maksar Melokotkan tahanan serta menyerahkan segala persenjataan Tercatat dalam Kemen ikut bahwa Andi Aziz berhasil ditangkap pada 15 April 19.50 sedangkan sukuwati yang tadi ada rencanakan sebagai presiden negara Indonesia Timur atau NIT Resmi menyerahkan wilayahnya kepada NKR Sekian dari saya Semoga dapat dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh